Sudah memasuki bahasan yang nomor empat dengan judul ilmu Rijalul Hadis. Ilmu Rijalul Hadis, sesuatu yang menjadi persoalan penting di dalam periwayatan hadis. Mengingat hadis itu turun-temurun. Sebagaimana kita lihat persebaran informasi yang semakin beragam tentu dibutuhkan ilmu ini. Oke, dilihat dari definisinya bahwa Rijal itu artinya kaum pria. Ada juga yang tidak mendefinisikannya sebagai kaum pria, melainkan sebagai tokoh-tokoh. Jika disematkan dengan istilah hadis, maka berarti tokoh-tokoh yang meriwayatkan hadis. Atau orang-orang yang meriwayatkan hadis. Orang yang berkecimpung dalam dunia hadis. Jadi, di dalam objek pembahasan ilmu Rijalul Hadis adalah para Rijal. Orang-orang yang meriwayatkan hadis. Baik itu dari segi biografinya, lahirnya, pendidikannya, latar belakang, hingga pada wafatnya. Termasuk jika kita selami lebih dalam, maka ini nantinya akan terbagi. Jadi, ada yang fokus ke dalam biografinya, ada juga yang fokus kepada usahanya dalam meriwayatkan hadis. Nah, itu nanti akan kita bahas. Oke. Nah, dari definisinya, disini ada tiga yang saya kutip di dalam makalah. Dari yang paling sederhana, ini dari bukunya Mukarrum Fail Rashidin. Bahwa ilmu Rijalul Hadis adalah ilmu yang membahas tentang perawi dan biografinya. Diikuti juga dengan definisi lain ya, tentunya banyak ya. Intinya adalah sama, ilmu yang membahas tentang keadaan pada periwayat. Nah, ini dari kalangan sahabat, tobi'in, maupun generasi berikutnya. Hingga bertemu pada Muharrij. Nah, menurut Nawir Yuslim juga dalam bukunya, sama ya. Ilmu yang mempelajari sejarah kehidupan para rawi, ahlaknya, keadaannya. Dalam menerima hadis serta mazhab yang dianudnya dan sebagaimana terkait dengan Rijal yang dilakukan secara mendalam. Nah, dari tiga definisinya saja, bisa kita lihat kesamaannya. Tapi disini masing-masing penulis ulumul hadis ini punya keterkaitan atau punya concern yang berbeda-beda. Nah, kalau kita lihat secara global, maka ilmu Rijal al-hadis ya ilmu sebatas ilmu tentang pada periwayat hadis, termasuk biografinya. Tapi disini ada juga yang lebih spesifik mengarahkan pada sejarah kehidupan, ditambah bagaimana ahlaknya, bagaimana juga mazhabnya. Kenapa? Karena itu semua akan memengaruhi periwayatan hadisnya. Ini akan mengatarkan kita pada urgensi mempelajari ilmu Rijal al-hadis. Nah, persoalan yang paling besar, kenapa ilmu Rijal al-hadis ini dibutuhkan? Karena mulai banyaknya hadis-hadis palsu. Hadis-hadis lemah juga sudah ada, cuma disini yang lebih parahnya adalah hadis-hadis palsu. Hadis palsu yang muncul karena berbagai macam faktor. Bisa jadi karena salah paham, bisa juga karena salah dengar, sehingga punya interpretasi yang berbeda-beda. Bisa juga karena fabricated atau dibuat-buat hadisnya. Tentu dengan faktor juga, bisa dari politik dan lain sebagainya. Kita ambil secara umum, kenapa hadis palsu ini merebak? Karena yang pertama, tidak seluruh hadis tertulis pada zaman Nabi. Mengingat di zaman turunnya Al-Quran, Rasul sempat melarang menuliskan hadis Nabi. Lalu juga yang kedua adalah muncul para pemalsu hadis dan munculnya hadis palsu. Orang-orang yang memang sengaja memiliki agenda untuk memalsukan hadis untuk menguntungkan golongan mereka. Nah ini kalau kita sambungkan dengan ilmu kalam, itu akan sangat relatable, sangat berhubungan. Nah sehingga disinilah muncul solusi yang dijalakkan oleh para khalifah di masa itu untuk mengumpulkan hadis. Nah inilah ada nantinya masa pentadwinan, pentadwinan hadis. Supaya utuh hadis yang diriwetkan oleh Nabi itu benar-benar terjaga. Tetapi upaya itu tidak begitu mulus, tidak semudah yang dikira. Tidak sebagaimana mudahnya dalam mengutip kitab-kitab. Karena disana tradisinya berbeda. Belum sebagaimana yang kita lihat sekarang kitab-kitab hadis sudah banyak. Dulu hadis-hadis ini dikumpulkan, tetapi untuk melihat kredibilitas seseorang, untuk melihat kredibilitas periwayatnya, maka butuh cara lain. Nah ini salah satunya adalah dengan ilmu dijalul hadis. Jadi dua-duanya ini saling berkaitan dengan kita paham ilmu dijalul hadis, terutama di masa dahulu jika para khalifah dan orang yang ditugaskan untuk melakukan tadwin hadis, ini paham betul siapa-siapa yang meriwetkan hadis tersebut, maka pembukuan hadis ini akan jadi lebih kredibel hasilnya. Jadi ini saling berkaitan. Nah dijalul hadis ini diperlukan untuk meningkatkan pengetahuan tentang sejarah hidup para perawi, sehingga dapat diketahui kualitas hadis yang dihimpun agar tidak terjadi ketercampuran antara hadis sahih dan palsu. Nah ulama-ulama yang mukharij hadis ini, itu mereka sudah memiliki pakemnya gitu. Mereka punya karakteristik yang berbeda-beda, punya indikator yang berbeda-beda seorang perawi kedapatan menipu hewan gitu ya, untuk memasukkan ke dalam kandang, itu langsung ditolak hadisnya. Sehati-hati itu mereka, sebagai contoh aja ini. Nah sehingga urgensi mempelajari ilmu hadis ini adalah untuk menanggulangi bagaimana hadis-hadis palsu yang menyebar. Seperti itu salah satunya. Nah disini, pada akhirnya muhadithin ini juga mempunyai kualifikasi. Siapa yang cocok, siapa yang berhak, yang terpercaya dalam meriwetkan hadis. Dalam beberapa referensi yang saya kutip ya, ada tiga hal utama. Yang pertama dari segi keadilannya. Yang kedua dari segi kedabitannya. Dan yang terakhir adalah bagaimana ahlaknya dan usaha mereka dalam menjaga harga dirinya atau muruahnya. Nah secara umum sebenarnya, yang dimaksud dengan kualifikasi ini sama dengan apa yang terkandung dalam syarat-syarat hadis sohih sebagaimana hadis yang memiliki kualitas paling tinggi gitu. Bersama usanat, terus juga riwayatnya yang adil, juga debit. Dalam hadisnya juga tidak janggal atau tidak menyelisihi hadis-hadis lain. Dan juga tidak ada cacat. Nah disini diantara hal tersebut yang menjadi rujukan dalam kualifikasi priwayat hadis kita kelompokkan menjadi tiga disini. Adil yang dimaksud, yang pertama tentu saja dari kalangan muslim. Muslim yang juga sudah balik, baik segi psikologis maupun fisiologis. Juga mereka yang sudah mumayis, tahu hukum, boleh benar, baik, salah, baik atau buruk, dan lain sebagainya. Juga mereka memiliki akal yang sehat. Sehingga kalau dalam beberapa referensi, ini lebih dikelompokkan sebagai adil dan cerdas. Seorang muslim yang cerdas, memiliki kapasitas dalam ilmu itu. Yang kedua, dobit. Dobit ini kuat hafalannya. Dobit sendiri terbagi dalam dua ya. Dobit isudur, orang yang dobit atau orang yang kuat dalam hafalannya. Dan juga dobit fisutur atau dobit vilkitabah. Kuat atau bukan kuat, terpelihara tulisannya itu. Nah, kalau periwayat hadis memiliki dua itu, itu sudah bagus gitu ya. Salah satunya pun masih dikategorikan sebagai orang yang dobit gitu. Karena memang setiap orang punya kompetensi atau kemampuan yang berbeda-beda. Dan yang berikutnya adalah menjaga muru'ah. Menjaga harga diri dengan cara berahlak mulia dan menjauhi ahlak tercelah. Nah, beberapa riwayat juga dijelaskannya bahwa ketika seseorang misalnya diamanahkan untuk berdakwah atau mungkin menyampaikan agama gitu. Ketika dari segi pakaiannya tidak cocok aja, itu sudah mulai diragukan gitu. Misalnya ketika diminta ceramah tapi pakaiannya tidak bagus gitu ya. Kurang menutup aurat gitu. Yang menunjukkan itu nggak pantas. Atau merendahkan diri mereka sendiri sebenarnya. Nah, ini dianggap sebagai kurang gitu ya. Menjaga muru'ah. Gitu. Nah, berikutnya di sini ada cabang-cabang ilmu di jalur hadis. Nah, setelah saya lihat dari kelompok-kelompok yang ada. Kelompok yang ada ya, yang menjadi tugas untuk mata kuliah ini. Ternyata ada ilmu tentang kritik sanat. Nah, sebenarnya di jalur hadis adalah pembuka ya dari ilmu kritik sanat. Karena nanti yang dibahas adalah orang-orang yang berhubungan dengan sanat atau penyandaran hadis itu. Nah, secara umum ilmu Rijal Hadis terbagi ke dalam dua cabang ilmu. Yang pertama ilmu Tawarih Ar-Ruah dan juga ilmu Al-Jarh wa Ta'adil. Gitu. Di sini sudah saya tampilkan secara singkat ya tentang perbedaannya di mana gitu. Kalau objek materialnya apa yang dibahas sebenarnya sama saja. Karena objeknya ya adalah orang-orang yang merewetkan hadis. Yang berhubungan dengan isnar atau dunia sanat gitu. Tapi yang dibahas dalam ilmunya, dalam objek formalnya, ilmu Tawarih Ruah concernnya itu lebih ke bagaimana sejarah hidup. Sejarah hidup, ilmu biografi lah sekaligus seperti itu. Tahun lahir, orang tua siapa, keturunan siapa, latar belakang, sampai belajar kemana aja, hingga tahun wafat gitu. Nah, dari sini bisa diketahuan nih. Bisa ketahuan. Perawi ini dengan perawi ini mungkin nggak bertemu gitu. Kalau misalnya ternyata dari segi tahun meninggal, begitu pun dengan tahun lahir perawi berikutnya itu udah nggak nyambung, ya berarti bisa tertolak gitu hadisnya. Untuk mencocokkan dari segi biografisnya. Dan segala kemungkinan apakah seorang perawi A dengan perawi B itu beneran bertemu. Atau beneran memiliki hubungan guru dan murid. Sedangkan dalam ilmu jarah wa ta'adil, inilah yang lebih lekat disebut dengan ilmu kritik sanat. Ilmu yang kritik sanat. Jadi ada yang dijarah, yang disampingkan, ada juga yang ditakdil atau yang diangkat. Seperti itu. Nah, makanya dalam objek formalnya, ini lebih ke bagaimana kemampuan atau kualitas orang rawi, baik dari segi intelektual, tentang periwetan hadis. Apakah dia dobit, apakah dia jujur, apakah dia sikoh, dan lain sebagainya. Nah, ilmu, dua ilmu ini sangat penting. Karena nanti akan dilihat dari segi logikanya, misalnya ketemu atau enggak. Kalau ketemu, bolehlah. Tapi dilihat lagi, andai pun ketemu. Apakah dapat terpercaya? Seperti itu. Nanti akan saling berkaitan. Kita sedikit mengulas dulu dari tawarih arwah. Bahwa tawarih arwah ilmu yang membahas para perawi dari segi mereka. Kelahirannya, hari wafatnya, guru-gurunya, dan waktu atau masa di mana ia mendengar hadis dan orang-orang yang mendengarkan hadis daripadanya. Karena sanat itu bersambung, bersambung, bersambung. Nanti akan dilihat perawi A mendapatkan dari siapa. Dan perawi A menyebarkan lagi ke siapa. Sehingga akan dicocokkan masing-masing perawi itu. Apakah mereka bertemu? Apakah mereka saling berkomunikasi dalam melakukan hadis? Andai pun di sini ada kejanggalan, maka bisa-bisa mengurangi penilaiannya. Bisa juga hadis itu menjadi tertolak. Nanti akan ada sebenarnya di bab tentang hadis al-da'if. Ini tadi sudah disampaikan bahwa dengan mengetahui hal itu, para peneliti atau penghadisin itu jadi tahu seberapa pentingnya orang ini bertemu dengan orang yang lainnya. Jadi kalau dari segi kronologinya ini tidak mungkin, maka hadis itu bisa tertolak. Dari manfaat ilmu tawarih ar-ruwah, yang pertama, tahu hadis yang diterima dan ditolak. Hadis itu terjadi pada masa tertentu, bisa jadi terputus karena memang tidak bertemu dengan perawi berikutnya. Atau mungkin karena misalnya pikun. Karena pikun atau lanjut usia, bisa jadi yang disampaikan ternyata malah salah makna atau salah konsep. Yang kedua, mengetahui hadis yang datang lebih dahulu dan belakangan. Nah, jika keduanya kontradiktif dan tidak dapat dikompromikan, dapat diketahui mana yang duluan, mana yang belakangan, mana yang nasih, mana yang mansuhnya, mana yang mansuh. Jadi sudah ketahuan kalau hadis yang datang belakangan dan berkontra dengan itu sedangkan kualitasnya lebih baik, maka berarti hadis yang lama itu bisa dimansuh oleh hadis yang baru. Tergantung dari segi kualitasnya juga. Makanya ditelitilah dari segi itu. Yang berikutnya, mengetahui persambungan sanat hadis. Ini sama seperti yang sudah saya singgung sedikit ya. Apakah bertemu atau enggak? Apakah saling mengajarkan atau tidak? Kayak gitu. Nah, sekarang ilmu jarah wat ta'adil. Nah, ini sebenarnya ada di kelompok berikutnya kalau saya enggak salah tangkap ya. Bahwa ini adalah ilmu yang membahas dengan para perawi dari segi apa yang ada pada mereka. Apakah dicela, apakah dipuji. Dengan menggunakan kata-kata khusus. Nah, di sini adalah jarah. Orang yang dijarah, perawi yang dijarah, maka outputnya, periwayatnya ditolak. Begitu pun sebaliknya. Kalau perawi ini ditakdil, maka riwayatnya diterima. Nah, jarah ini berarti menyifati setiap seorang perawi dengan sifat-sifat yang menyebabkan lemah atau ditolak hadisnya. Nah, ini salah satu, bukan salah satu. Ini ada lima kategori gitu ya. Bid'ah, mukhalafah. Bid'ah yang membuat perkara baru gitu kan. Mukhalafah berbeda, beda sendiri gitu kan. Begitupun juga waled, ada jahalatul hal, ada dakwat, al-intiqo. Nah, ini nanti mungkin akan disampaikan pada pemakalah berikutnya gitu. Sedangkan takdil, ini kebalikan dari jarah gitu. Membersihkan dan mencucikan perawi dan menetapkan bahwa ia adil dan dobit. Jadi, jika seseorang atau seorang perawi ini dijarah, itu tidak mungkin ditakdil. Begitupun sebaliknya, kalau orang ini ditakdil, maka nggak mungkin dijarah gitu. Tapi kembali lagi, penilaian seseorang terhadap orang lain itu berbeda-beda. Makanya di dalam penentuan gitu, apakah seorang perawi ini dijarah atau ditakdil, itu tergantung bagaimana pandangan orang menilai seseorang lain. Makanya di sini cukup sulit ya, karena kita harus mengetahui informasi dari secara dua sisi. Jadi, nanti mungkin akan lebih disampaikan di tahun berikutnya. Nah, ini juga masih berhubungan dengan jarah takdil. Dalam sudut pandang kritikus hadisnya. Ada tujuh syarat seorang kritikus sanat. Kritikus rawi juga. Yang pertama alim. Tentu saja alim ya, berilmu. Paham ilmunya. Juga diiringi dengan ketakwaannya. Karena waro jujur belum pernah dijarah. Nah, ini penting juga ya. Nggak mungkin orang yang udah dijarah, dia malah ngejarah orang lain gitu kan. Jadi, semakin tidak kredibel gitu apa yang disampaikannya. Lalu yang berikutnya adalah tidak fanatik golongan. Karena biasanya kalau orang yang sudah memiliki golongan, apalagi sudah terlihat indikasi kefanatikannya, maka akan semakin dihindari gitu. Karena bisa jadi apa yang disampaikannya, malah hanya berfokus untuk menguntungkan kelompoknya sendiri. Yang terakhir adalah mengetahui sebab-sebab dijarahnya. Begitu. Nah, untuk tadi ya, untuk lafaz-lafaz jarah, sebenarnya sudah sedikitnya saya sampaikan di makalah, tapi kembali lagi, ini takutnya mengambil jatah dari kelompok berikutnya. Nah, itu aja mungkin ya pembahasan dari saya. Mungkin sekarang bisa dilanjutkan ke sesi tanya-jawab bagi bapak ibu yang punya pertanyaan dipersilahkan.